BANJIR ROP Banyak kendaraan yang melintas memilih menghindari genangan banjir dan berjalan melambat. Sebagian jalur yang tergenang banjir cukup dalam membuat para pemudik harus ekstra hati-hati mengendarai kendaraannya. BANJIR ROP Sementara itu Kapospam Arus Balik Lebaran tahun 2023 AKP Suprapto menuturkan volume arus balik kendaraan meningkat signifikan pada 3 hari setelah lebaran. Untuk mengurai kemacetan petugas melakukan rekayasa arus dan memprioritaskan kendaraan dari jalan tol. BANJIR ROP Upaya kami bersama rekan-rekan terus melakukan penarikan arus yang sore hari ini mengalami peningkatan dari arah Demak ke Semarangnya. Sebaliknya dari Demak, dari Semarang ke Demak. Kepolisian mengimbau agar para pemudik menggunakan jalan alternatif untuk menghindari banjir rop. Diprediksi banjir rop di jalan pantura Demak akan terjadi hingga awal bulan Mei mendatang.